selamat pagi anak-anak selamat berjumpa kembali dengan ibu hari ini kita akan melanjutkan pertemuan pada minggu lalu dimana pada minggu lalu kita membahas tentang komponen kimia sel, hari ini kita akan membahas tentang struktur organel sel anak-anak kalian tentu masih ingat tentang definisi sel dimana sel merupakan bagian dasar dari kehidupan sel merupakan satuan struktural dan fungsional yang paling kecil yang menyusun fungsi kehidupan dimana pada satuan struktural sel merupakan penyusun dari makhluk hidup tersebut dan sebagai satuan fungsional struktur-struktur yang menyusun sel tersebut akan melaksanakan fungsi kehidupan sehingga akan tercermin bagaimana makhluk hidup tersebut melakukan proses-proses kehidupannya seperti bagaimana makhluk tersebut bermetabolisme melakukan tumbuh kembang melakukan sintesis protein melakukan ekskresi semua tersebut dilakukan di dalam sel nah yang perlu kita pahami adalah bagaimana dan apa saja yang terjadi di dalam sel sehingga sel tersebut mampu melakukan fungsi-fungsi kehidupan tersebut yang perlu kita pahami sekarang adalah bahwa sel sebagai satuan struktural juga tersusun atas organel-organel sel secara struktural sel tersusun dari empat macam yang pertama yaitu dinding sel memberan sel sitoplasma dan inti sel dinding sel merupakan bagian dari sel sel yang hanya terdapat pada tumbuhan alga bakteri dan jamur dengan komposisi yang berbeda pada pokok bahasan kali ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada kita akan membahas tentang sel tumbuhan dan sel hewan dinding sel terdapat pada sel tumbuhan dimana dinding sel ini membuat sel tumbuhan menjadi kaku karena dinding sel mengandung selulosa hemiselulosa pektin dan lignin memberan sel pada sel tumbuhan terletak setelah dinding sel sedangkan pada sel hewan merupakan bagian yang terluar daripada sel itu sendiri sel hewan memiliki memberan sel sebagai pelindung namun secara umum memberan sel berfungsi untuk mengatur lalu lintas zat yang masuk ke dalam sel maupun keluar sel memberan sel tersusun atas lipid protein dan karbohidrat dengan susunan yang berbeda seperti yang ada pada gambar kalian bisa memperhatikan gambar memberan sel kemudian yang selanjutnya kita bahas nukleus nukleus merupakan bagian sel yang paling penting nukleus terdiri atas memberan inti nukleoplasma nukleolus dan benang kromatin memberan nukleus merupakan memberan rangkap dan berpori-pori sehubungan dengan struktur nukleus tersebut maka nukleus memiliki fungsi yang pertama mengatur metabolisme sel kemudian mengatur bagaimana sintesis protein itu terjadi mengatur bagaimana pewarisan sifat diturunkan setelah kita membahas nukleus maka kita akan membahas sitoplasma sitoplasma merupakan materi yang mengisi antara inti sel dengan memberan sel pada sitoplasma terdapat organel-organel sel kita akan bahas satu persatu dari organel tersebut yang pertama adalah ribosum ribosum merupakan nukleoprotein yang tersebar di dalam sitoplasma ribosum dapat melekat pada memberan retikulum endoplasma ribosum sebagai nukleoprotein berfungsi sebagai sintesis protein retikulum endoplasma retikulum endoplasma merupakan memberan atau lamella yang berlipat-lipat dimana retikulum endoplasma ini juga ada yang berbentuk tabung atau tubula dengan adanya retikulum endoplasma yang ditempeli ribosum maka kita mengenal ada dua macam yang pertama retikulum endoplasma kasar dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus retikulum endoplasma kasar merupakan retikulum endoplasma yang pada memberan luarnya ditempeli oleh ribosum sedangkan yang halus tidak ditemukan ribosum pada memberan retikulum endoplasma retikulum endoplasma halus berperan pak aktif pada sintesis lemak metabolisme karbohidrat dan detoksifikasi detoksifikasi ini kita kenal dengan nama proses menawarkan racun sementara untuk retikulum endoplasma kasar berfungsi sebagai tempat transport transport protein dan materi kimia yang lain setelah belajar tentang retikulum endoplasma kita belajar tentang badan golgi badan golgi merupakan kantong pipi atau sistem yang bertumpuk dimana tumpukannya itu mulai dari yang besar sampai yang kecil sehingga tampak seperti mangkok dan pada badan golgi ini kita temukan adanya enzim badan golgi sangat banyak kita temukan pada sel-sel skretori misalnya pada sel-sel kelenjar pencernaan sel-sel pankreas yang menghasilkan lipase dan tripsin kemudian kelenjar air ruda dan kelenjar air mata setelah kita mengenal badan golgi kita belajar tentang mitokondria mitokondria merupakan organel yang bermemberan rangkap yang sangat penting untuk proses metabolisme energi dalam sel dimana hal ini adalah proses respirasi tujuannya adalah untuk menghasilkan energi pada mitokondria terdiri atas memberan luar dan memberan dalam dimana masing-masing mitokondria merupakan lapisan lipid bilayer yang mempunyai kumpulan protein pada sel juga kita temukan adanya organel lisosum lisosum ini merupakan kantong kecil atau lumen yang mengandung enzim hidrolitik yang bersifat asam contohnya adalah nuklease protease lipase fosfotase dan enzim-enzim yang lain berkaitan dengan hal itu lisosum mempunyai fungsi dapat mencerna makanan hasil phagocytosis atau pinocytosis melakukan pencernaan cadangan apabila kita kekurangan makanan melakukan autolisis menghancurkan benda-benda yang ada di luar sel dan dapat menetralkan zat-zat racun yang bersifat karsinogen pada sel kita temukan badan mikro badan mikro merupakan organel yang berbentuk bulat memiliki membran serta berisi kristal protein badan mikro ada dua macam glioxisum dan peroxisum glioxisum banyak mengandung enzim katalase enzim katalase ini berfungsi untuk mengubah hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air hidrogen peroksida merupakan senyawa hasil metabolisme yang bersifat racun sehingga harus segera dinetralkan nah enzim katalase inilah yang menetralkan hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen tersebut sehingga tidak menjadi racun lagi bagi tubuh sementara glioxisum ini banyak kita temukan pada sel tumbuhan gluxisum banyak mengandung enzim oksidatif yang berfungsi pada proses perkecambahan selanjutnya kita akan belajar tentang sitoskeleton sitoskeleton pada sel berfungsi sebagai rangka sel ada tiga macam sitoskeleton yang pertama adalah mikrotubulus mikrofilamen dan filamen antara mikrotubulus terdiri atas protein-protein yang berbentuk tubulin pada mikrotubulus ini ukurannya paling besar diantara skeleton sitoskeleton yang lain anak-anak kita sekarang belajar tentang organel yang hanya terdapat pada sel tumbuhan yaitu plastida dan fakwola plastida yang mengandung zat hijau daun atau yang biasa kita kenal dengan nama klorofil kita kenal dengan nama kloroplas plastida yang mengandung berbagai macam zat warna pada tumbuhan kita kenal dengan nama kromoplas sementara plastida yang tidak mengandung zat yang tidak berwarna kita mengenal dengan nama eailoplas selanjutnya untuk fakwola fakwola merupakan suatu kantung besar pada sel tumbuhan yang mengandung cairan secara umum fakwola ini mengatur tekanan turgor pada sel tumbuhan fakwola selain mengatur tekanan turgor dimana dia mengatur bagaimana pergerakan air masuk dan keluar daripada sel tumbuhan dia juga mengandung berbagai macam zat sisa metabolisme untuk selanjutnya anak-anak kalian bisa melihat video pada proses pembelajaran ini ibu berharap kalian bisa lebih paham bisa lebih mengerti sehingga bisa belajar untuk bisa mengaplikasikan bagaimana fungsi daripada organel-organel tersebut pada kehidupan ketika kita berbicara penyakit nah ini salah satu contohnya ketika kita berbicara penyakit sebenarnya penyakit yang menyerang organ itu terjadi pada tingkat seluler ketika kita memahami strukturnya kita memahami fungsi daripada struktur yang menyusun sel maka diharapkan kita bisa mengatasi mengobati penyakit tersebut demikian pembelajaran hari ini semoga bermanfaat saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati